Liarder Elon Musk mengumumkan perusahaan neuroteknologi miliknya atau Neuralink berhasil menanam chip di otak manusia untuk pertama kalinya. Musk menilai chip bisa mengontrol gawai atau gadget cukup lewat pikiran. Lewat cuitannya di platform X, Musk menyebut manusia pertama sudah menerima implan produk Neuralink, perusahaan rintisan implan otak miliknya. Dia berkata pasien sudah pulih dengan baik. Elon Musk menanam chip di otak tersebut diketahui sekaligus berkenalan akan produk pertama Neuralink yakni Televati. Menurut Musk, pengguna awal produk ini adalah mereka yang kehilangan fungsi anggota tubuhnya. Dia mengajak netizen membayangkan seorang Stephen Hawking bisa berkomunikasi lebih cepat ketimbang juru ketik. Rencana uji coba tanam chip di otak sudah disuarakan perusahaan sejak tahun lalu. Mereka menjelaskan chip dipasang lewat pembedahan di bagian otak yang mengontrol keinginan untuk bergerak. Chip dipasang oleh robot lalu merekam dan mengirim sinyal otak ke sebuah aplikasi. Tujuan awalnya adalah untuk memberi orang kemampuan untuk mengendalikan kursor komputer atau keyboard menggunakan pikiran mereka sendiri. Perusahaan mencari pasien dengan cedera tulang belakang leher atau ALS yang diarahkan untuk jadi partisipan penelitian selama 6 tahun. Pasien menjalani 18 bulan kunjungan di rumah dan klinik lalu diikuti kunjungan lanjutan selama 5 tahun.